Intro Memimpin kota Solo bersama 15 tahun Akhirnya walaikota Solo FX Hadi Rudyatmo memasuki akhir masa jabatan pada 17 Februari 2021 Ia pun masih sempat melakukan sejumlah aktivitas menjelang masa akhir jabatannya Termasuk mengemasi sejumlah barang pribadi miliknya yang selama ini menghiasi ruang kerjanya di balai kota Solo Ketua DPC PDIP kota Solo ini mengemasi sendiri barang-barang yang selama ini menemaninya Berkerja sebagai orang nomor satu di kota Bengawan Mulai dari lukisan dan foto serta patung Bapak Proklamator Insinyur Soekarno Lukisan dan foto Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga lukisan Bunda Teresya Kegiatan tersebut ia lakukan setelah menyelesaikan jadwal kegiatannya sehari sebelum purna tugas Usai mengemasi semua barang-barang pribadinya Rudi Sapaan Akrabnya langsung bertolak ke rumah pribadinya di Pucang Sawit Kecamatan Jebres Di sana ia telah ditunggu salah satu tokoh Habib Hasan Mullah Sela Dalam kesempatan itu Habib Hasan memberikan hadiah purna tugas berupa blankon warna hitam yang diterima senang hati oleh Rudi Menghadapi masa akhir jabatan, Rudi mengaku tak khawatir dengan statusnya yang kembali menjadi masyarakat biasa Sebab selama ini ia sudah biasa berkahul dengan masyarakat Mulai dari menjabat sebagai wakil wali kota maupun saat sebagai wali kota dua periode Nah sehingga selesai menjadi wali kota juga gak ada bedanya Karena saya tidak pernah jauh dari masyarakat Nah sehingga kalau sampai ada yang mengatakan itu biarin aja bagi saya Tapi yang jelas saya punya kegiatan yang cukup banyak Saya berkegiatan untuk sesuai dengan keterampilan saya sendiri masih layak Selama menjabat, Rudi memang dikenal dekat dengan semua lapisan masyarakat Termasuk para pegawai di balai kota Karena itu, tak heran jika di hari terakhirnya ia diantar begitu banyak ASN sebelum memasuki bus Yang akan mengantarnya ke kediaman pribadi sebagai tanda masa akhir jabatannya sebagai wali kota Solo Wicayanti melaporkan untuk Jateng Pos dari Kota Solo, Jawa Tengah